Tahu-tahu datang jalan, api itu jalan, ini berapa kali, ya mungkin tiga kali, tiga kali akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah amin, pagi ini kita berada di Kampung Senenan, Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Mangkalan. Kemarin sore saya dapat WA dari kawan saya, Mas Sotik, bahwasannya di Kampung ini telah ditemukan sebuah pujuk, sebuah pujuk yang datang ke mimpi warga, warga ini kedatangan mimpi bahwasannya di lokasi ini ada sebuah pujuk dan menyebutkan nama beliau adalah cempakah, pujuk cempakah. Akhirnya pada minggu pagi kami ke lokasi, sayangnya kami tidak dapat video waktu pengangkatan nisan ini, karena nisan ini terpendam di dalam rawa-rawa, bisa nanti dilihat. Kalau menurut yang menemukan, ini sudah datang beberapa kali ke dalam mimpi beliau, boleh dijelaskan, Pak, awal mulanya, Pak? Ya, pertamanya, pertamanya ya datang sebuah api, tahu-tahu datang jalan, api itu jalan, ini berapa kali, ya mungkin tiga kali, tiga kali. Akhirnya, kita yang mimpi, yang menyebutkan namanya pujuk ini namanya ketempatan, ya begitulah, awal mulanya. Tapi kan dari dulu memang ada ini, Pak Sotija? Memang ada, tapi tidak diketahui. Dan memang ternyata terpendam di rawa-rawa, di sekitaran kampung ini juga. Kalau menurut Pak Doeng sendiri, bisa dijelaskan dari jenis batu, mungkin dari usia, usia pujuk ini sendiri. Berdasarkan beberapa pengalaman, bentuk dari pusara atau nisan ini, ini polos, jadi amat-sangat sederhana. Beda dengan tempat-tempat yang lain, seperti di Ponconoboro, kemudian di Raden Aryo Moloyokusumo, yang di Komplek. Beda dengan tempat penduk duko itu. Ini, saya lihat tadi sempat sempilannya itu ada... Dunges kalau orang Madura bilang. Berarti, kandungan dari batu ini, dekat, mesti dekat dengan pantai. Ya, pesisir. Pesisir. Batunya seperti batu kapur, tapi bukan. Kemudian, ini batunya keli. Tapi dari jenis yang keras. Dari jenis yang keras. Nah. Kemudian, yang membuat ciri-ciri tersendiri adalah di sampingnya ini. Nah, kemudian di sampingnya ini juga... Ini, ini segitiga ini. Sampai ke atas. Biasanya kalau di masyarakat atau pemakaman umum, ini sampai separuh. Sedikit segitiga ini muncul. Ini full. Full langsung. Tunggu sehat atas. Nah. Kalau di Madura, jenis Nissan seperti ini, perempuan. Wajar kalau namanya cempaka. Satu. Saya lihat, yang menarik perhatian saya adalah pohon yang tinggi itu. Apakah itu pohon cempaka atau yang lain. Atau di sekitar ini, sebelum diratakan ini mungkin ada pohon yang banyak. Pohon cempaka. Wajar kalau beliau datang kemudian mengenalkan diri bernama cempaka. Periodisasinya ini sekitar abad 18 pertengahan. 1775. Jadi, masanya masa Sultan Abdul. Semasa dengan Pujuk Sara ini. Pujuk Sara kan di masa hidupnya sebelum Sultan Qadim. Sudah sih ya, betul. Ya. Kalau di Pujuk Sara, kelebihan yang lain, Syed Sharifuddin itu mampu menyamakan tiang masjid yang salah satunya tidak sama, akhirnya dibuat sama. Hanya membaca surah Yasin dan Al-Ikhlas. Dari mulai isya sampai menjelang subuh. Dibuka itu panjang. Berarti kira-kira Pujuk ini sejaman dengan beliau. Dan rencananya memang Pujuk ini diangkat, ditinggikan, biar tidak terpendam lagi. Nah. Dan mungkin bisa dicongkop nantinya ya. Semacam pelindungan. Saya usahakan nanti. Tahun-tahun sekarang ini semakin banyak bermunculan ya. Entahlah misteri apa ini. Atau alam memang sudah menghendaki seperti itu. Iya, iya. Ada memang beberapa tempat makam-makam kuno itu bermunculan lah. Ya, prosesnya beda-beda. Ada yang datang lewat mimpi. Ada yang ditemukan langsung oleh para penelusur. Tinggal hanya nanti menelusuri. Kalau katanya orang Madura, asmat hekim. Iya. Kalau yang di Pujuk Sarah, yang perempuan itu kan sudah jelas. Itu zuriahnya Habib Mutfi. Yang seperti jenengan tulis kemarin ya. Yang Saidah Sainah itu. Selain Pujuk Jempaka ini, di sini juga ada Pujuk Kenanga. Sayid Nangah. Sayid Nangah. Orang-orang di sini menyebutnya Sayid Nangah, tapi beda tempat. Agak jauh sedikit. Agak ke timur. Agak ke timur. Menurut juga di sana, keterangan Mas Wadik ini ada semacam nisan dari para priayi. Jenis-jenis nisannya kalau menurut keterangan Pak Mas Wadik, seperti Dolongannya Ningrat. Seperti kita sekalian ke sana, barangkali bisa tahu siapakah beliau yang di sana. Karena sejarah Senenan ini terikat sejarah memang. Sejarah emosional memang di sini disebut film Lao. Dan di peta Belanda 1882 Senenan ini sudah ada. Nama Senenan ini sudah ada. Senenan, Nama Kepunan, Nama Kepunan. Mungkin itu pemirsa, penjelasan singkat. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan. Saksikan channel Kerbang Pulau Madura di Youtube. Mator Sekalang Kong. Terima kasih.